Komisi 1 DPRD Kota Jambi melakukan rapat dengar pendapat dengan masyarakat di RT24 Kelurahan Payoslinca dan PT PLN yang berada di sekitarnya. Dalam agenda rapat dengar pendapat Komisi 1 DPRD Kota Jambi untuk menindaklanjuti agenda turun lapangan Komisi 1 beberapa hari lalu, Komisi 1 DPRD Kota Jambi mempertemukan masyarakat RT24 Kelurahan Payoslinca dengan PT PLN Payoslinca. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi Muhili Amin mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil turun lapangan Komisi 1 DPRD Kota Jambi beberapa waktu lalu. Dirinya menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan ini, pihak masyarakat menuntut untuk membeli lahannya, namun pihak PT PLN menolak untuk mengganti lahan tersebut dikarenakan pekerjaan miliknya telah sampai tahap terakhir. Dari hasil pertemuan tersebut, pihak DPRD Kota Jambi memberikan waktu selama 1 bulan untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama pihak Kelurahan dan pihak Kecamatan setempat. Pada hari ini, kita sudah bertemu dari pihak warga 744 Payoslinca dengan PT UPDK PLN dengan PT Ramas Persadang. Kelihatannya masih sama-sama ngotot, minta warga minta bahwa tidak ada solusi. Yang penting dia minta diadakan pembebasan seperti yang direncanakan sebelumnya, sejak dari tahun 2017. Tapi pihak PLN bersikeras juga mengatakan bahwa tidak ada pembebasan lahan, karena ini menyampu sudah ke ujung kegiatan dia, karena hampir pindah. Tapi kita carikan solusi yang baik, karena persoalan rumah ini retak, besar akibat, ya akibatnya walaupun mereka sudah mau pindah, namun itu adalah tanggung jawab dia. Terima kasih telah menonton!